Baik, topik kali ini kelompok kami akan membahas mengenai The Art of Analytics bagian pertama. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dimas Lanzori Bildaus, ada David Jefferson, ada Igusti Pudu Aditya. The Art of Analytics ini sebenarnya banyak berbicara mengenai bagaimana sebuah ide atau bagaimana seorang analis itu menemukan planning bagi tahapan-tahapan eksekusi untuk keputusan dalam melakukan analisis data. Sehingga marketing analytics proses atau map yang seperti yang disampaikan oleh Kevin Hart dalam bukunya itu menjadi satu proses yang harus dilalui bagi para analis. Karena memang dalam praktiknya para analis-analis ini banyak dihimpit oleh kebutuhan-kebutuhan meningkatkan approach dan bagaimana mereka meningkatkan competitive advantage-nya untuk program-program analisis mereka. Apa yang kita bahas di topik kali ini adalah pertama, navigating the big idea, yang kedua adalah planning analytics expedition. Untuk mencapai suatu big idea, banyak sekali bagian dari kita, termasuk para analis-analis data itu menemukan situasi yang cukup rumit, sehingga itu mengaburkan fokus atau mengaburkan orientasi untuk melakukan analisis-analisisnya. Karena memang kekuatan analisis itu datang dari bagaimana planning yang cukup kuat juga. Jadi itu ada talian yang sangat logis sekali antara memplaning dan eksekusinya. Nah, di sini ada sedikit quotes dari Deming, bahwa ketika kita itu susah untuk mempertanyakan pertanyaan yang tepat untuk aksi-action kita, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Ini juga berkaitan dengan bagaimana ide dari bab mengenai big idea di dalam buku Kevin Hartman ini. Jadi ketika seorang analis itu tidak bisa mengidentifikasi apa yang ia butuhkan, apa yang ia tuju, maka dia tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Oke, sebenarnya dalam chapter The Art of Analytics yang bagian pertama ini, Kevin Hartman itu menjelaskan bahwa navigating ideas, clearly, itu kadang-kadang cukup susah. Sehingga dia menyebut bahwa untuk menemukan ideas itu butuh kompleks proses, yang bahkan dalam prosesnya pun rasa sakit atau pain itu juga menjadi bagian di dalamnya. Nah, di sini Kevin Hartman bersama para koleganya juga mempropos ilustrasi bagaimana navigating big ideas itu bisa dianalogikakan berdasarkan sebuah secarik kertas, seperti ini. Jadi di sini ini ibaratnya adalah sebuah kertas yang terlipat ke dalam. Jadi di samping kiri adalah kita sebagai analis, dan di samping kanan adalah big idea. Nah, ketika kertas ini tertutup, maka kita tidak akan bisa sampai pada big idea, karena ada barier, ada pembatas di situ. Ketika kertas itu dibuka, jadi yang sisi kiri adalah kita, sisi kanan adalah big idea, maka kita akan melihat bagaimana di dalamnya itu ada knowledge, ada stimuli, ada tension, dan ada outsiders. Sebenarnya ini hanya ilustrasi tentang bagaimana kita itu mengambil jeda waktu untuk mencari tahu siapa yang kita ajak untuk berkolaborasi, outsiders-nya. Terus lalu data yang seperti apa yang kita butuhkan. Maka di situ kan ada ilustrasi data, ada stimuli, tension, semuanya saling beririsan, dan bahkan juga ada pain. Nah, semua komponen-komponen ini saling melengkapi dan menjembatani bagaimana kita sebagai analis mampu menemukan big idea itu. Nah, oleh karena itu ketika ditutup seperti ini, A terlipat untuk bertemu dengan B, maka ini akan mengilustrasikan bagaimana susahnya untuk mencapai big idea atau inspirasi ini. Jadi sebenarnya ini analogi yang cukup unik juga untuk menggambarkan bagaimana susahnya kita itu menemukan inspirasi-inspirasi baru. Nah, itu soal bagaimana mencari atau menafikasi big idea, Jadi, maka selanjutnya mengenai proses dalam marketing analytics, Kevin Hartman itu menawarkan marketing analytics proses. Atau disingkat MAP. Nah, di dalam MAP itu terdiri atas 4 proses. Ini sebenarnya proses yang cukup basic sekali. Pertama ada plan, ada perencanaan, berbicara mengenai apa yang mau kita kerjakan. Yang kedua adalah collect, bagaimana data itu digali, bagaimana data itu di-download. Lalu analyze untuk menganalisis pola-pola yang ada di dalam data itu. Lalu ada report. Report ini untuk mempresentasikan hasil dari analisis yang kita lakukan. Yang pertama soal plan, nah di sini yang cukup unik dari plan ini adalah bahwa Hartman itu menekankan bahwa singular objektif itu penting untuk menyusun planning. Karena multiple objektif itu atau banyak yang kita urus itu maka akan mengaburkan fokus dan resource kita sebenarnya. Jadi dalam plan kita harus memutuskan bahwa ada singular objektif, ada goal yang paling utama, karena dengan being singular itu akan membawa fokus utama kita masuk secara mendalam pada objektif itu. Yang kedua di dalam plan itu ada defining key question. Yang dimaksud defining key question itu, kita mempertanyakan mengenai data-data yang sudah ada. Tentunya dalam konteks digital, data-data di luar sana cukup banyak. Nah mau kita apakan data-data itu? Maka di sini ada contoh question example. Yang pertama, what current levels of awareness for product in this category? Atau kalau misal di dalam Google Analytics contohnya, which channel that perform better? Jadi channel-channel apa saja yang paling signifikan performanya, itu untuk planning. Yang kedua soal collecting. Jadi di dalam collecting ini kita berbicara mengenai tiga hal, ada data source, ada mining tool, dan ada data management. Data source itu bicara mengenai sumber-sumber data. Di situ keterangannya insure that the data source are reachable. Karena memang problem-problem dari para analis itu sulit untuk mengakses data. Misalnya, bagaimana kita bisa memprofiling data pengguna Instagram. Karena sementara kita butuh akses untuk tiap profilnya, misal API. Nah itu salah satu dari tantangan untuk mencari sumber-sumber data itu. Nah ini seringkali menjadi alasan mengenai pencarian data dari para analis-analis itu. Dan bahkan mungkin bisa membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kedua ada mining tools. Mining tools ini berkaitan dengan alat-alat atau tools apa yang kita gunakan untuk memining atau meng-collect atau mendownload data-data itu. Tentunya itu disesuaikan dengan jenis-jenis data yang sudah ada. Dan tiap tools itu punya kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, data yang sudah terkumpul, mereka butuh rumah. Butuh untuk dikategorisasikan, butuh untuk disistematisasikan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan data manajemen. Sehingga dari data manajemen sistem ini, kita bisa memilah dan memilih data yang dibutuhkan untuk proses-proses analisis kita. Lalu untuk ketiga, analis. Setelah data itu dikoleksi, setelah data itu di-download, setelah kita menemukan setidaknya ada pola-pola yang saling berhubungan di antara data itu, maka yang pertama kita harus melakukan cleaning data. Karena data yang di-download, misalnya apalagi kita berbicara mengenai big data, tentunya banyak sampah, banyak data-data yang sebenarnya itu kurang relevan untuk analisis kita. Di sinilah pentingnya kita meng-cleaning data itu, sehingga data itu bisa analisis ready dan well-organized. Kedua, data ID data sets, itu untuk memastikan bahwa error-free analisis, dan yang ketiga adalah perform analysis. Untuk memperform analysis itu berkaitan dengan seberapa jauh insight yang ingin kita raih. Kalau misalnya insight itu cukup kompleks, maka akan membutuhkan analisis yang sangat mendalam. Begitupun sebaliknya, kalau hanya butuh insight-insight sederhana dari misalnya matriks pengguna website tertentu, itu mungkin mudah diraih. Dan yang terakhir adalah report. Report itu juga perlu diperhatikan beberapa hal. yang mungkin bisa kami sampaikan ada lima item, lima poin. Yang pertama bahwa dalam report ini, data yang sudah dieranalisis itu harus secara solid, secara ringkas mungkin, dikemas dengan semenarik mungkin, dan yang pasti tidak ada informasi ekstra atau informasi yang irrelevant dengan analisis yang kita lakukan, sehingga itu akan menciptakan logical flow di dalam story yang kita buat, dalam visualisasi yang kita buat. Nah, yang ketiga visualisasi itu penting, karena visualisasi itu upaya yang kita lakukan supaya data itu mudah dibaca oleh audiens, apalagi audiens yang awam, tidak memiliki kemampuan data yang lebih. Yang keempat, memastikan bahwa rekomendasi yang kita buat dari praktik analisis kita itu cukup clear dan mudah untuk dibahami. Dan yang terakhir, memastikan presentasi kita itu distraction free. Jadi fokus mendalam detail dan sesuai dengan objektif yang kita buat. Selanjutnya, silakan. Oke, terima kasih Mas Dimas, Pak Imam dan teman-teman, saya akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya, yaitu part kedua, ada planning for your analytics expedition. Selanjutnya, Mas Dimas. Jadi kalau di sini sebenarnya ada tiga kesalahan yang paling umum sering terjadi pada saat kita sedang melakukan analisis marketing. yaitu yang pertama, ada objektif, making the objective to broad. Jadi kita pembatasannya tidak terlalu jelas. Jadi hasilnya, target yang kita inginkan itu terlalu luas juga. Kemudian untuk yang kedua, ada confusion objective with a result. Jadi biasanya para marketer itu biasa suka salah mengartikan untuk yang harusnya dijadikan sebagai objektif, malah dianggap sebagai ini adalah result-nya. Itu biasanya misalnya patokan dari angka sales atau penjualan. Itu kan harusnya bukan sebagai result gitu, tapi itu harusnya menjadi objektifnya para marketer. Kemudian yang ketiga, ada making the objective to complex. Biasanya juga karena marketer itu terlalu banyak menginginkan objektifnya terlalu sempurna, jadi biasanya pada akhirnya mereka kesusahan sendiri. Karena target yang mereka buat itu terlalu kompleks untuk dicapai sebenarnya. Selanjutnya di sini ada beberapa cara untuk bisa mengkoreksi error dengan true setting proper, true objective setting. Yang pertama itu adalah cara breadth. Di sini yang dari buku kita ambil itu well defined, nyerah objektif itu jadi lebih mungkin, lebih dapat dicapai dibanding objektif yang lebih runcing, maksudnya lebih terfokus gitu ya, dibandingkan, itu akan lebih mudah dicapai apabila dibandingkan dengan hasil yang cukup beragam, yang mencakupannya cukup beragam. Dan juga work hard up front to ensure the objective is singular. Itu lebih baik untuk bisa kita memastikan setiap objektif itu singular jalannya. Dan salah satu cara yang paling gampang untuk bisa memungkinkan hal ini, yaitu benar-benar tidak menggunakan kata end di dalam objektif yang terdokument. Jadi misalnya, kalau di sini contohnya itu build awareness for our new product and influence. Itu harusnya di objektif ini harusnya dibuat secara terpisah. Jadi benar-benar ada dua objektif, yaitu build awareness for our new product dan yang kedua, influence consumer to choose our new product. Itu benar-benar supaya tidak ada error yang dari objektifnya itu sendiri. Next please, Mas Dimas. Kemudian di sini juga ada objektif versus result. Ini yang tadi sempat dibahas, yaitu para analis atau marketer ini sendiri juga seling menyalahartikan objektif itu sebagai result. Yang di mana marketing analisis itu tidak akan bisa mendapatkan insight untuk para pengiklan bisa mendrive sales. karena sales itu tadi adalah bukan sebagai objektif, tapi hanya sebagai hasil dari para pengiklan untuk menyadari bahwa mereka sudah mengecif objektif yang lain. Di sini ada example-nya, yaitu pengiklan yang hasil penjualan itu kurang baik dikarenakan ada kurangnya awareness yang berfokus kepada exposure. Karena itu, building awareness harusnya menjadi objektif yang utama untuk dikejar dibandingkan dari drive sales. Karena yang penyebab utamanya itu sebenarnya awarenessnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang marketing objektif di mana sales volume dan profit adalah bisnis objektif yang bisa dilihat sebagai result atau hasil. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas. Jadi kalau di sini, di saat para analis atau marketer itu sedang mencoba mencapai satu objektif, itu harusnya misi yang disampaikan itu cukup jelas dan juga konsisinya itu kritikal. jadi kepadatan satu objektif itu harusnya jelas. Jangan terlalu kompleks, tapi jangan juga terlalu standar. Jadi harus benar-benar dibuat sedemikian rupa agar dan juga straightforward messages itu sangat penting dikarenakan yang stakeholder-nya juga memusatkan semuanya kepada analisis sebuah objektif. Jadi untuk melakukan ini, analis harus simplifikan keadaan mereka kepada objektif setting dan juga analis bisa merasakan dengan suatu objektif mereka dari seleksi salah satu objektif yang terkenal dan test marketing objektif. Marketing objektif yang selanjutnya ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. Di sini dari buku ada beberapa penjelasan. Jadi ada pembagian dari bisnis objektif itu sendiri, yaitu ada pembagian revenue, volume, dan juga profit. Kemudian dari marketing objektifnya juga ada pembahasan mengenai building awareness, kemudian influence consideration, serta ada improved sales experience, dan juga positioning brand, serta increase loyalty. Kemudian di sini juga ada media objektif, yaitu reach dan frekuensi, engagement, dan juga conversion-nya. Dan yang terakhir ada campaign objektif. dengan masing-masing bagiannya, yaitu site fisik, view through rate, click through rate, cost per click, dan lainnya. Jadi maksud dari pembuatan bagian ini adalah agar pembagian objektifnya itu masing-masing jelas. Yang ini tujuannya untuk bisnis, yang tujuan untuk marketing bagaimana, dan juga untuk masing-masing campaign-nya juga jelas. Next please, Mas Dimas. Kemudian di sini juga ada definisi dari masing-masing objektif itu sendiri. Yang pertama, ada bisnis objektif, yaitu lebih kepada level yang sudah C-level. Jadi ini apa yang ingin dicapai oleh perusahaan biasanya di stated in the company's own language, dan biasanya dapat diukur dengan mudah. Ini adalah hasil dari sebuah perusahaan dalam mencapai objektif marketing itu sendiri. Kemudian marketing objektif itu adalah level department yang dapat diukur dengan tujuannya masing-masing untuk bisa men-support bisnis objektif yang bisa dibantu dengan marketing. Marketing objektif ini juga adalah hasil dari cara perusahaan bisa mencapai dalam menggapai media objektifnya. Kemudian dari media objektif, hal ini dipengaruhi oleh berbagai media eksekusi dan juga bagaimana strategi para marketer atau analis untuk hadir di tengah konsumen dengan mesej yang ingin disampaikan dari brand-nya tersebut. Media objektif ini bisa dicapai apabila campaign objektif itu sudah bisa dibilang sukses. Dan yang terakhir ada campaign objektif, KPI yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mencapai kesuksesan dalam campaign tersebut. Kemudian di sini ada 6 objektif dari marketing, 6 marketing objektif, yaitu yang pertama adalah ada stimulate demand, kemudian build awareness, influence consideration, improve the sales process, dan reposition the brand, serta increase loyalty. Yang pertama untuk stimulating demand. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah akar dari semua idea untuk bisa meyakinkan konsumen terhadap produk yang diiklankan. Jadi para brand atau para perusahaan itu bisa menggunakan marketing untuk bisa benar-benar menstimulasi permintaan dari konsumen terhadap produk mereka secara efektif. Di sini ada 2 cara yang dapat diambil yaitu providing clarity around how the product is used or the need of it fulfills. Jadi benar-benar pengguna, kita harus bisa sebagai marketer atau analisnya harus bisa menyampaikan message yang jelas, yaitu kejelasan kegunaan produknya itu apa. Jadi benar-benar misalnya produknya, botol minumnya itu ujungnya, minumnya harus gimana, itu harus disampaikan secara jelas. Tidak hanya melalui verbal, tapi dari foto produknya pun juga harus jelas. Kemudian ada true high risk and sometimes high reward approach. Jadi kita di sini harus membuat sebuah perbedaan, sebuah keunikan, agar bisa atau kelangkaan, jadi dibikin limited. Mungkin kalau produk yang paling membekas di masyarakat kita dulu yang maicih, dibikin sebuah kelangkaan, jadi kebetulan masyarakatnya kena dari dampak tersebut, jadi message-nya dapat meskipun pada akhirnya produk itu juga dijual di market-market dan tidak ada lagi konsep scarcity itu lagi. Kemudian di sini ada building awareness dan juga influencing consideration. Building awareness ini sebuah presentase konsumen yang cukup familiar dengan dengan produk atau brand dari konsumen, dari brand yang diiklankan tersebut. Awareness ini juga bisa diukur dari presentase populasi konsumen yang menyatakan bahwa mereka cukup familiar dengan barang-barang tersebut. Secara umum hal ini cukup baik untuk dimiliki, tapi ada alangkah lebih baiknya awareness among key consumer group itu lebih penting dibandingkan general awareness-nya. Kemudian influencing consideration, itu juga adalah presentasi konsumen yang memiliki persepsi positif terhadap brand atau perusahaan tersebut, dan juga seperti awareness, consideration juga bisa diukur dari general population atau spesifik segmen yang diambil dari konsumen. Consideration goes beyond awareness to measure consumers. Jadi mereka akan benar-benar membeli barang tersebut atau akan menggunakan produk tersebut kalau memang mereka sudah mempertimbangkan untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya ada improving the sales process. Jadi kalau di sini konsepnya itu adalah untuk bisa mengukur sales proses secara efisien. Jadi biasanya kalau di online itu ada abandonment rate yang sudah masukkan ke keranjang tapi tidak jadi membeli atau membatalkan pembelian. Kemudian kalau di sini kita ambil dari buku diambil contohnya itu ada Apple Store. Jadi kalau mereka itu bisa beli langsung secara online dan kemudian kalau memang ingin datang ke toko juga bisa, tapi apabila di toko tersebut tidak ada, bisa dicek di stok secara online untuk di toko yang lain. Hal ini benar-benar bisa mengimprove proses penjualannya produk Apple tersebut. Kemudian untuk check out steps-nya juga biasanya kasus yang membatalan dan pembelian produk itu dikarenakan user interface atau proses check out-nya itu cukup panjang atau cukup kompleks yang menyebabkan konsumen tidak ingin merasa terlalu repot jadi ya sudah dibatalkan saja. Kemudian ada repositioning di brand dan juga growing loyalty. Repositioning brand ini sebenarnya mungkin ada juga konsepnya pivoting. Jadi kalau memang misalnya viable produknya sebuah brand itu sudah gagal di pasaran atau di masyarakat tidak lakulah ibaratnya. Mungkin bisa dari perusahaan atau dari owner brand tersebut bisa melakukan pivoting. Di sini kasusnya ada Pabst Blue Ribbon dan juga Exxon. Kalau Exxon ini kebetulan kasusnya dikarenakan mereka ada kebocoran minyak. Saya lupa detailnya di Tanjung Amerika Latin atau bagian mana. Kemudian untuk menutupi kesalahannya tersebut mereka mencoba rebranding atau repositioning brand-nya. Kemudian juga ada growing loyalty. Konsumer loyalty untuk sebuah produk atau brand itu juga adalah sebuah komponen fundamental yang dijadikan patokan untuk kesuksesan sebuah brand. Dan juga hal ini bisa mengkuantifikasi brand yang fokus. Selanjutnya bisa dibahas. Akan dilanjutkan oleh Mas Adit. Silahkan. Baik, terima kasih atas wapunnya Bapak Imam dan teman-teman. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai determining objective atau tujuan pemasaran. Ini dapat dilihat dari beberapa pertanyaan untuk mengetahui dan menentukan tujuan marketing yang ingin kita capai. Yaitu bisa berupa membangun awareness, mempengaruhi pertimbangan, meningkatkan proses sales, repositioning brand, ataupun meningkatkan loyalitas. Next. Mas, mas, please. Yang pertama adalah, apakah brand memerlukan peningkatan awareness? Awareness di sendiri dari brand ataupun produk dapat kita lihat dari seberapa banyak. konsumen dapat menempatkan produk kita dalam konsiderasi awal. Di sini menanyakan apakah konsumen mengetahui brand atau produk akan mengukur, kebutuhan akan seberapa besar peningkatan awareness yang ingin dicapai. Brand sendiri dapat mengumpulkan data dari beragam sumber melalui tools-tools yang telah dijelaskan pada presentasi minggu sebelumnya. Contohnya yang pertama adalah melalui aggregate consumer search trends dari Google Trends, ataupun dari pencarian trend lainnya, yang seperti search volume model I.O. ataupun M.O.S. yang kedua, market share data dari grup industri, investor service, dan perusahaan riset pasar. Yang ketiga, data awareness product dan brand dari voice of consumer survey tools, yaitu contohnya melalui pengumpulan data dan pengolahan data survey dari tools seperti Medalia, Response, dan Response Tech, dan Clara Bridge. Yang keempat, social media mention dari social distancing ataupun social media platform tools seperti Brandwatch, Fitris, dan Social Mention. Next. Berikutnya yang kedua adalah apakah brand memerlukan better influence consumer? Di sini analis sebaiknya menyelidiki apakah produk yang kita tawarkan sudah memuaskan kebutuhan konsumen. Jika belum, maka konsumen dapat memilih produk dari brand pesaing. Analisis nuance data dapat memberikan solusi yang dibutuhkan, di mana biasanya data dikumpulkan melalui market survey. Solusi ini termasuk memberikan komunikasi yang lebih jelas dari manfaat sebuah produk, pemahaman lebih mengenai kebutuhan konsumen, dan memperan sebagai pesaing kuat yang dapat merebut bangsa pasar dari market leader. Untuk pengumpulan datanya sendiri dapat melalui tool seperti ABB testing data untuk memberikan wawasan tentang preferensi konsumen dari ABB testing atau zero tool yang seperti Evergates ataupun Optimizely. yang kedua klik stream analysis dari analisis situs web advertiser atau klik stream analysis tool. Contoh ininya adalah Adobe Analytics atau Google Analytics 360. Yang ketiga, data kebutuhan konsumen dari voice of consumer survey tools. yang keempat, data pertimbangan produk dan brand, kesukaan, dan niat membeli dari voice of consumer survey tools. Yang kelima, data sentimen media sosial yang terkait dengan merek dari social listening, content analysis, or social media platform tool list-nya. Next, please, Mas Jumas. Pertanyaan ketiga adalah, apakah sales effort yang telah dilakukan sebuah brand itu membantu atau malah menghambat dari mencapai tujuan marketing itu sendiri? Di sini untuk tujuan marketing peningkatan sales experience, analisis harus fokus pada moment of purchase dengan meneliti proses penjualan. Ini datanya dapat diambil dari berbagai sumber seperti MB testing data yang menyediakan gambaran mengenai efektivitas dari berbagai versi desain proses dari MB testing ataupun CLL tools. Yang kedua, data proses check out. Misalnya, cut abandonment data atau kanjang data yang diabaikan atau tidak jadi dibeli atau belum dibeli oleh konsumen dari sistem advertiser e-commerce atau e-commerce partner. Yang ketiga, analisis clickstream dari situs web advertiser atau tool analisis clickstream lainnya. Yang keempat, data response survey kepuasan untuk konsumen yang membeli produk dan mereka yang tidak di sini menggunakan voice of consumer survey tools. Yang terakhir, yaitu untuk survei pelanggan di dalam toko, kunjungan ke toko, dan data FGD untuk gambaran momen pembelian offline. Next, Mas Dimas. Pertanyaan yang keempat adalah apakah brand telah deliver on expectation that they set atau yang telah mereka tentukan sebelumnya? Di sini, setelah konsumen melakukan pembelian, follow up adalah cara terbaik untuk memberikan pandangan yang sebenarnya dalam melihat kebutuhan perusahaan untuk repositioning the brand. Ini dapat dilakukan datanya dari post-purchase experience seperti data response survey kepuasan pelanggan untuk konsumen yang membeli produk menggunakan voice consumer survey tools. Yang kedua, net promoter score atau NPS dari partner NPS atau market research company. Yang ketiga, data pengembalian atau pengembalian produk dari sistem internal advertiser atau partner e-commerce. Yang keempat, data sentimen media sosial yang terkait dengan produk advertiser. Di sini kita berfokus pada sentimen yang konsumen dari postingan yang menyebutkan produk, menyerahkan mereka bisa memiliki produk atau bahkan memiliki pengalaman dengan produk tersebut. Data ini dilaporkan dari social listening, analysis content atau social media platform tools. yang kelima, data lain yang dikumpulkan terkait dengan tanggapan pelanggan terhadap suatu advertiser kodak. Misalkan gelupan ataupun tanggapan konsumen dari yang diajukan ke customer service ataupun help desk, telepon, seperti itu. Berikutnya, Mas Dimas. Yang terakhir adalah apakah customer advocate untuk brand kita. Di sini kita meneliti konsumen yang telah merekomendasikan sebuah brand akan memperlihatkan apakah sebuah brand telah puas dengan tingkat melalui tools konsumen mereka. Jadi, misalkan seorang konsumen merekomendasikan ke teman-temannya ataupun ke keluarganya seperti itu. Di sini kita lihat juga dari pengumpulan datanya melalui post purchase experience yang diambil dari sumber yang pertama, data response survey kepuasan pelanggan dari survei yang dikirim ke konsumen yang membeli produk menggunakan voice of consumer survey tool. Kedua, data sentimen media sosial yang terkait dengan advertiser produk. Yang ketiga, tingkat pembelian berulang atau revert purchase rate dari sistem internal advertiser dan CRM partner. Yang terakhir, dari data NPS dari partner NPS atau market user company. Next, Mas Dimas. Setelah kita tadi menentukan tujuan marketingnya, kita akan memprioritaskan objektif yang mana yang kita mau utamakan seperti itu. Di sini hampir semua advertiser akan memilihkan untuk mencapai beragam tujuan marketing. Biasanya bukan ingin menunjukkan dua atau sampai tiga atau lebih. Sejak kita sebaiknya fokus kepada satu tujuan marketing, maka sangat penting bagi kita untuk memprioritaskan tujuan marketing yang relevan dengan brand. Di sini analisis harus fokus mengidentifikasi di mana kebutuhan berada dan bertemu dengan tujuan pemasaran. Ini dapat memberikan efek besar pada performance dari brand tersebut. Cara ini akan melibatkan McKinsey Customer Decision Journey atau CDG Framework. Di sini kita akan diskusikan mengenai lima critical marketing objektif yang sesuai dengan Customer Decision Journey yang pertama tujuan marketing yang brand awareness ini cocok dengan initial consideration set atau konsiderasi awal pada saat konsumen menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mempengaruhi pertimbangan dapat nilai selama langkah kebutuhan untuk mempengaruhi pertimbangan dapat dinilai selama langkah evaluasi aktif di tahap CDG tersebut. yang ketiga proses penjualan ini sejalan dengan momen pembelian. Yang keempat kebutuhan untuk merepositioning atau mempersikan pelanggung brand kita terikat dengan pengalaman pasca pembelian atau post-purchase experience. Yang terakhir the need atau kebutuhan untuk meningkatkan loyialitas melekat pada durability loyalty loop suatu brand. disini penting bagi kita untuk memberikan value pada setiap langkah CDG ini demi memungkinkan analis untuk mengubah input pada setiap langkah dalam memperhitungkan semua efek dari tujuan marketing tersebut. Next please Mas Dimas. Yang terakhir disini adalah membangun rencana atau sebuah rencana analisis berdasarkan tujuan setelah kita buat. Dengan tujuan marketing yang sudah ditetapkan langkah terakhir adalah membuat dokumen yang ringkas dan jelas yang dapat membantu mengarahkan jurni analisis dimana penting untuk sebuah dokumen agar secara jelas mengidentifikasi tujuan marketing yang kedua memberikan penjelasan secara detail mengenai hubungan antara tujuan marketing dan key question yang telah dijelaskan sebelumnya dan terakhir secara jelas mengidentifikasi data yang dikumpulkan dari sumber dan yang dikumpulkan dan sumber dari data yang tersebut disini mendesain rencana dalam bentuk piranget boleh next mas dimas disini mendesain rencana dalam bentuk piranget layout bekerja sangat baik untuk memenuhi kriteria tersebut sambil memungkinkan modifikasi yang cepat untuk merencanakan elemen selanjutnya analisis dapat memastikan key question yang mereka cari dapat mengeksplorasi sepenuhnya business challenge yang terkait dengan tujuan mereka dengan merancang tiga jenis pertanyaan apa mengapa dan bagaimana seperti yang terlihat dalam pyramid layout di layar disini disini pertanyaan apa biasanya memberikan fakta deskripsi langsung yang dapat menjadi dasar pemahaman yang perlu dinilai oleh seorang analisis yang berkualitas kemudian seorang analisis bisa sampai ke impi masalah dengan menjawab pertanyaan mengapa yang memberikan konteks tekstur dan nuansa yang dibutuhkan dari analisis yang lebih mendalam akhirnya terakhir solusi untuk pertanyaan bagaimana menunjukkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai objektif yang dipilih penyelidikan tiga ini sebenarnya berakar daripada prinsip yang punya kita kenal sebagai lima satu hal dimana prinsip ini biasa diterapkan dalam jurnalisme penegakan hukum penyelidikan ataupun penelitian sementara untuk analisis kemasaran analisa sendiri harus memberikan jawaban atas tiga peranyaan ini secara minimal untuk memastikan cerita yang lengkap analisis bisa memperluas analisa mereka dengan menjawab peranyaan lain yang dididifikasi sesuai kebutuhan sekian presentasi dari kelompok lima untuk teman-teman ataupun Pak Imam terima kasih atas waktunya terima kasih selamat menikmati